Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Cikgu R camilan ini saya beri nama pisang coklat keju lumer soal rasa jangan ditanya ketika dijual seperti ini kulitnya terasa kres renyah Bismillahirrahmanirrahim hmm rasanya enak sekali perpaduan antara rasa pisang rasa coklat dan juga rasa keju sangat cocok bagi teman-teman yang menyukai camilan dengan rasa coklat bagus sekali untuk dijadikan ide jualan insya Allah akan menjadikan camilan yang banyak peminatnya tidak membosankan tapi justru membuat ketagihan karena rasanya memang betul-betul nikmat nah teman-teman yang penasaran cara membuatnya silahkan menyimak video saya kukus pisang sampai matang saat ini saya menggunakan pisang panduk dengan ukuran kecil setelah matang, selagi panas, pisang dikupas pisang akan saya timbang untuk mengetahui beratnya setelah matang, selagi panas, pisang dikupas 2 sendok tepung maizena 1 sendok makan susu bubuk 3 sendok makan gula pasir setengah sendok teh vanili bubuk garam secukupnya 1 sendok makan margarin selanjutnya pisang kita haluskan teman-teman bisa memakai alat apa saja untuk menghaluskan pisang disini saya memakai alu kecil istilah kayu yang digunakan untuk menumbuk di tempat saya aduk pisang yang sudah halus supaya tercampur rata dengan bahan-bahan yang lain kita cek apakah sudah tepat atau sudah bisa kita pulung kalau masih terlalu lembek bisa ditambahkan tepung terigu lagi disini saya tambah 1 sendok makan tepung terigu kita cek lagi apakah sudah mudah untuk dipulung ternyata sudah bisa dengan mudah dipulung selanjutnya kita akan membentuk menjadi bulatan-bulatan yang agak lonceng untuk teman-teman bebas ya membentuk bentuk apa saja misalnya bulatan boleh lonceng boleh agak tipis juga boleh kemudian disini saya isi dengan pasta coklat kemudian saya tambahkan keju parut selanjutnya akan saya bentuk menjadi bentuk yang agak lonceng selanjutnya lakukan hal yang sama sampai adonan terbentuk semuanya siapkan wadah kita akan membuat adonan celupan 2 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung beras 1 sendok makan maizena sedikit garam kita tambahkan air diaduk sampai menjadi adonan yang tidak terlalu kental maupun tidak terlalu encer siapkan tepung panir hampir 1 bulatan kalau saya ini bentuknya tidak bulat tapi lonceng celupkan di adonan kemudian gulingkan di atas tepung roti atau tepung panir sisihkan sisihkan lakukan hal yang sama sampai semua kue kita habis kue pisang coklat keju lumer siap untuk digoreng goreng dengan minyak panas api sedang selamat menikmati selamat menikmati dan selamat mempraktekan terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya jangan lupa subscribe like dan komen ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati